Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali lagi disini bertemu dengan saya Rifkin Zaidah pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari sholat Idul Fitri yaitu khutbah Idul Fitri sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para bapak kepada kaum muslimin semuanya disini saya nge-share atau nge-upload video tentang khutbah Idul Fitri padahal saya adalah seorang perempuan disini kemarin ada yang komentar ya mohon minta agar dibikinkan video khutbah jadi paling tidak petunjuknya ya oleh maka dari itu saya mohon maaf kalau seandainya saya perempuan ini mengeser masalah khutbah dan disini saya bukan sok tahu mohon maaf karena disini saya juga bikin seperti ini dengan bimbingan suami yang alhamdulillah beliau juga biasa khutbah ya disini kalau kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri maka sunnah juga kita melanjutkan khutbah Idul Fitri dan ini perlu diketahui yang namanya khutbah itu ini bacaan ini yang sekarang kita pelajari ini adalah bacaan khutbah ya sedangkan yang membaca khutbah sendiri orangnya itu namanya khotib khutbah itu ada dua khutbah pertama disini ya dan ada khutbah kedua nanti ada dua lembar ini ya nah ini ada khutbah yang kedua disini yang pertama ini ada Allahu Akbar takbir ya sebanyak sembilan kali lalu takbirnya dilanjutkan sampai wa'aswila nah sesudah itu ini adalah rukunnya ya jadi kalau rukun yang saya seret merah seperti ini di karis bawah merah ini adalah rukun jadi disini rukun tidak boleh ditinggal nah jadi jumlah rukunnya itu ada lima jadi yang pertama adalah memuji Allah lalu sholawat kepada baginda Rasulullah lalu berwasiat taqwa kepada Allah lalu membaca ayat Al-Quran ayat Al-Quran ini tergantung mau menyampaikan apa jadi bisa diganti-ganti ya ayatnya ini disini saya contohkan ada bahasa Indonesia sedikit sesudah itu kita membaca Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim sesudah itu lalu kita duduk sebentar yaitu duduk diantara dua khutbah berdiri kembali untuk membaca khutbah yang kedua jadi khutbah kedua ini Allahu Akbar-nya sebanyak tujuh kali kalau yang di depan tadi ada sembilan kali ya jadi beda sedangkan yang ini Allahu Akbar-kabiru sama dengan yang di depan Alhamdulillah juga sama sampai fazal mutakun jadi kalau kita nanti praktek kita baca dulu Allahu Akbar disini tujuh kali lalu Allahu Akbar ini kita ke depan kita baca sampai mutakun baru nanti kita kembali lagi kesini untuk doa dan ini juga rukunnya ini doanya jadi doa ini tidak boleh ditinggal yang merah yang ini ayat lalu ada ini waswiat lalu ada sulawat ada Alhamdulillah memuji Allah kalau yang lain-lainnya ini adalah tambahan saja jadi seandainya ini misalnya mau ditinggal tidak masalah atau ingin diganti dengan kata-kata lain yang penting yang garis merah jangan ditinggal marilah kita mulai ya setelah kita selesai sholat Idul Fitri maka kita lanjutkan khutbah Idul Fitri maka hendaklah berdiri khotib jadi yang akan menyampaikan khutbah itu berdiri lalu mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sudah itu duduk setelah itu berdiri dan membuka khutbah yang pertama dengan takbir Allah Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala al sayyidina Muhammad Amma ba'du Faya abadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi al-azim Faqad fazal muttaqun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usyiyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakum tattaqun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Di dalam kesempatan ini Marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan Diberinya kita hidayah Diberinya kita kekuatan iman Dan kekuatan fisik Sehingga walau dalam masa wabah seperti ini Kita masih bisa melaksanakan sholat Puasa Tarawih Baca Al-Quran Mengeluarkan zakat Sodaqah Dan lain-lain Dan Alhamdulillah Di pagi hari yang fitri ini Dengan rahmat Allah Kita bisa melaksanakan sholat aidul fitri di rumah Dan marilah kita berdoa Mohon kepada Tuhan yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Terimalah sholat kami Puasa kami Ruku' kami Sujud kami Dan semua Ibadah kami Ketaatan kami Ya Allah Sempurnakan kekurangan kami Ya Arhamarrahimin Barakallahu li walakum fil quranil azim Wa kurrabbil fir Warham wa anta khayur rahimin Lalu duduk sebentar Duduk di antara dua khutbah Lalu berdiri kembali Dan membuka khutbah yang kedua dengan tangbir Allahu akbar 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 kabira selamat menikmati 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 selamat menikmati